Ini, Pak, ini, kolam ini kemudian nanti pengolahan setiap saja, Bapak. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan ke Koperasi Minamuliah Maju Mandiri, di Padukuhan Kelampok, Kaluran Kaliteko, Kapanewan Semin, Gunung Gitul. Dalam kunjungannya, Trenggono bersama Bupati Gunung Gitul, Sunari Antah, juga melakukan peninjauan ke kolam lele. Trenggono menerangkan budidaya lele di Gunung Gitul tergolong kuat. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat konsumsi lele masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Menteri KP berharap budidaya lele akan terus berkembang di Kabupaten Gunung Gitul, sehingga Gunung Gitul bisa menjadi pusat budidaya ikan lele. Trenggono menambahkan pihaknya akan menggelontorkan bantuan dana Rp50 miliar. Agar dapat memenuhi kebutuhan lele di Diy. Dan ini masih punya potensi yang sangat besar, maka saya turunkan DLU LPN BKB untuk bisa memberikan atau mensupport pendanaan. Nah dari sini betul-betul bisa menjadi penamanya pusat budidaya lele yang besar. Itu salah satu ya tip yang mulai dari 2 juta.